Hai, Filoper! Kita jumpa kembali di Vicenza Gallery Rasa Masak sempurna dengan Vicenza Kali ini saya akan membuat bika ambon Langsung aja saya membuat bika ambonnya Ini akan saya campurkan menjadi satu Yang pertama adalah santan Dari santan asli Kemudian kita campurkan lagi Susu kental manis Kita campurkan air daun suji Ini terbuat dari 15 buah daun suji 5 lembar daun pandan 200 ml air Nah, kemudian saya tambahkan Pewarna makanan Kita aduk rata Sampai larut semua ya Nah, ini sudah tercampur rata seperti ini Baru saya campurkan Tepung terigu dan tepung tapioca Gis atau instant gis ya Kemudian kita kasih vanili Sudah mulai hadus Kita diamkan dulu ya Nah, ini kita tutup serbet selama 20 menit ya Nah, ini sudah 15 menit Kita akan kocok yaitu gula Dan 5 butir telur ya Nah, ini akan kita masukkan Dan kita kocok sekarang Cukup tercampur rata aja Nah, fill over sekalian Kita lihat ya ini sudah mulai mengembang Nah, ini akan kita satukan Dengan telur yang dikocok Kita matikan dulu Nah, ini kita campurkan Kedalam adonan telur Seperti ini Nah, ini kita aduk rata seperti ini Jangan lupa sekarang Margarin cairnya boleh masuk juga ya Kemudian kita tambahkan garam Ini kita tutup dengan serbet Kita diamkan 1 jam Nanti siap untuk kita oven Nah, fill over sekalian Ini saatnya kita sudah Meng-oven dari Bika Ambon Pandan kita ya Dia sudah 1 jam kita fermentasikan Oke, langsung aja kita nyalakan apinya Nah, ini adonannya sudah bagus Kita ratakan Sampai dia turun kembali Nah, ini ada baking powder 1,5 sendok teh Kita larutkan dengan 3 sendok makan air Seperti ini Ya, langsung kita masukkan Nah Uh, ini sudah bagus ya Langsung kita tuangkan Belum menyala Bagusnya ya Karena dia sebagai ovennya juga Nah, ini waktu dia naik Sebaiknya jangan kita tutup Nanti di pertengahan dia naik 3 per 4 matang Baru kita tutup ya Karena sistemnya kita Meng-oven ala Bika Ambon Nah, ini kalau sudah 3 per 4 matang seperti ini Saatnya kita tutup ya Ini kita tutup Nah, ini kita biarkan Sampai permukaannya Sudah betul-betul matang Nah, fill over Ini sudah 90% matang ya Fill over Ini gelembungnya dari halus Seperti embun Sekarang sudah mulai membesar-besar Seperti ini Ini tinggal menunggu kering bagian atasnya saja Kita tunggu sebentar Ini gelembungnya sudah mulai besar nih ya Fill over Ini sudah matang ya Tinggal kita mengeringkan atasnya Biasanya Bika Ambon itu Untuk mengeringkan atasnya Kita masukkan ke dalam oven Dengan api atas Oke, ini sudah bisa kita buka Kita sama-sama melihat ya Ini teksturnya bagus sekali tuh Nah, ini bagian atasnya Agak sedikit basah Ini akan kita masukkan ke dalam oven ya Ovennya sekitar 180 derajat Celcius Pakai api atas ya Nah, sekarang kita masukkan ke dalam oven Kita untuk mengambil warna atasnya ya Oke, kita tutup Kita nyalakan api atasnya Sampai dia kekuningan ya Fill over sekali ya Kemudian Ini tidak lama Kurang lebih antara 5-7 menit Dia sudah kekuningan Baru kita angkat Kita secap untuk sajikan Wow, ini aromanya sudah enak sekali ya Tuh, enak sekali Ya Dinginkan sebentar saja Baru kita bisa siap untuk kita potong-potong ya Nah, ini saatnya kita potong ya Fill over first ya Wow Nah Nah Bika Ambon Pandan Ness sudah selesai Nah, fill over semua Kalau ingin tahu resep lengkapnya Jangan lupa like Kemudian komen Juga di subscribe Jangan adanya subscribe Jadi fill over semua adalah Orang yang pertama Tahu kalau resep kita lagi di upload ya Fill over sekalian Demikianlah Vicenza Galeri Rasa Masak sempurna dengan Vicenza Nanti kita jumpa kembali Di masakan-masakan kita berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax